Intro Halo teman-teman, balik lagi di game One Piece Poets Chronicles Di video kali ini kita bakalan upgrade Rayleigh ke B10 Dan juga kita bakalan bahas buildnya Jangan sampai teman-teman ini ngasal build Rayleigh Oke langsung aja masuk ke Hero Di sini Rayleigh kita baru sampai dengan B9 ya teman-teman Kemarin kita gaca, cuma beberapa tiket doang ya Dan kita dapet Rayleigh 2 Lumayan teman-teman, hasil dari nabung Diamond dan juga tiket Merah Oke di sini kemarin dapet Scarecrow B9 Tumbalnya agak susah ya Lalu B6 nya 2 Ini siap ya Oke dua-duanya Jinbe deh, gak apa-apa Bentar teman-teman Jinbe atau si buah Hancock Jinbe masih ada gak? Dupenya Jinbe, Jinbe, Jinbe Jinbe masih ada 2 sih Ya gak apa-apa lah ya Jinbe aja tapi bisa buat Jangan Mending buah Hancock teman-teman Oke kita bakalan Gas, buah Hancock kita tumbalin dong Kok gak bisa Ya seperti ini teman-teman Kita ascension Mantap B10 Karena Rayleigh ini wajib banget Minimal ya teman-teman Itu B10 Minimal maksimal B10 Ya Nah ini Bounty nya langsung 2,2 million Mantap banget ya New skill nya level 3 Ini yang penting teman-teman Pasif skill nya harus level 3 Kalau gak kurang mantap sih Dan untuk hakinya juga kita bakalan bahas ya Rayleigh disini High critical dan juga band healing Dia itu ngincernya Tank dan juga support ya teman-teman Counter hero tank maupun support Jadi kalau support maupun tank ketemu Rayleigh Mampu sih serius Kita lihat dari pasif skill Kenapa wajib B10 Karena dia bakalan Unlock level 3 Ya perbedaannya kalau level 2 Ini teman-teman lihat Jadi kalau ketika menerima fatal damage Dia gak ada ya Kalau level 2 Tadi B9 itu baru level 2 Sedangkan B10 Udah level 3 Ketika menerima fatal damage Dia bakalan kebal terhadap kematian Mantepat nih Minwheel Dia bisa menghapus semua debuff Pada dirinya sendiri Dan juga bisa ngeheal teman-teman Ketika menerima fatal damage Sebesar 200% HP Based on attack nya Rayleigh Jadi attack nya Rayleigh semakin tinggi Heal nya semakin kenceng ya Baiknya memang attack itu Warpah Nanti bisa dipasang di Rayleigh Ataupun yang lainnya ya Haki juga boleh ya Run juga bisa Oke seperti itu Rayleigh ini critical nya Ngeribat ya teman-teman Ketika dia Apa namanya Critical hit Dia bakalan konsum Atau mengkonsumsi Satu level ducking Karena ducking ini Bisa di stack Sampai dengan 10 level Berarti critical nya Bisa 150% Ya naiknya Gila Mantep banget teman-teman Critical nya udah GG Kalo mau ditambahin Makin GG sih Terus Apalagi nih Untuk Rayleigh Dia Lebih ke Nyerang tank Maupun support ya Bisa mengabaikan Critical resistance Teman-teman Terus speed juga penting nih Si Rayleigh Karena harus Ulti duluan teman-teman Kalo bisa ya Dia nyerangnya itu Barisan depan teman-teman Dan bisa 374% damage Self Damage Resistant Itu nambah 10% Damage Resistant Selama 2 putaran Ada 70% chance Memberikan desolation Nah ini dia teman-teman Desolation itu Unit Dia gak bakalan Bisa mendapatkan Healing Atau penyembuhan Ya teman-teman Gak bisa nyembuhin juga Kayaknya ya Lalu Unable to get Immunity Shield Gak bisa Mendapatkan Shield Teman-teman Dan mengurangi Attack maupun Extra damage By 20% Ya Dia sayangnya Nyerangnya Front target ya Teman-teman Ini Sayang banget Attack Front target Coba kalo Belakang maupun Tengahnya juga Minimal Sebenernya Depan Sama Tengah lah ya Tapi It's oke Berarti dia lebih Ke nyerang tank Makanya dia lebih Ini ya Diutamain Speed Tapi kalo tank Biasanya Itu gak Ngutamain Speed ya Cuma Kalo di arena Top tier itu Selalu Minimal Pake Speed Teman-teman Yang lainnya Bebas Ya speed Mana speed Speed sih Mana ya Wah disini Kita pake Speedbook deh Nah Sebenernya Kombo ini Gak begitu Penting juga Ya teman-teman Tapi kalo Mau pake Kombo It's oke Yang lainnya Bisa pake Penetration Supaya Tadi Nyerang Barisan depan Karena Tank ini Kan tebel ya Jadi kita bisa Mengabaikan Defense Kalo pake Penetrasi Apa nih Penetrasi Nah teman-teman Bisa liat Mengabaikan Defense Teman-teman Pas banget Ini Penting banget Serius Cuma Lulusan gaming Itu udah Terlanjur sih Teman-teman Pake Haki Kombo Jadi Yang baik Mana bang Yang lebih Bagus Menurut Lulusan gaming Itu justru Penetrasi Setelah Tadi kita Baca-baca Skillnya Nah Ini kan Nyerangnya Depan Semua Tuh Tuh Kan Nyerangnya Depan Teman-teman Ya Kita speed Naikin Dulu Lumayan Buat Nambah Lalu Apalagi Ya Run Ngelengkapi Dari Haki Kalau misalnya Belum ada Attack Boleh Pake Attack Malah Bagus Banget Critical Damage Juga Bagus Critical Red Juga Bagus Teman-teman Karena Dia Lebih Kek Critical Terus Disini Naikin Speed Boleh Banget Critical Damage Kayaknya Gak Bisa Di Stuck Run Ini Critical Damage Ini Critical Damage Ini Bisa Di Reforge Sebenernya Cuma Bahan Ininya Sayang Ya Apa Namanya Ya Buat Ini Juga Bisa Soalnya Teman-teman Buat Haki Kita Gak Bakalan Reforge Terus Nah Bagian Relic Relic Ini Kalau Yang Ward Itu Team Sun Hero Dan Juga Yang Naikin Attack Yang Naikin Attack Itu Bukan Ini Juga Boleh Critical Damage Nah White Bird Will Dia Meningkatkan Attack Supaya Ketika Sekarat Si Relic Ini Nambah HP Makin Kenceng Ya Teman-teman Pake Attack Attack Bagus Atau Pake Team Sun Hero Biar Ini Autocritical Teman-teman Relic Ini Pasti Kritikal Kalau Pake Team Sun Hero Gimana Gimana Ada Pendapat Ada Silahkan Tulis di kolom Komentar Yang Jelas Attack Critical Rate BPS Paling Itu Itu Aja Tidak Mungkin Yang Lain Yang Tim Merah Ini Yang Paling Bagus Mana Bang Yang Penting Kalau Lulusan Gaming Misalnya Kita Cari Yang Sebelah Sini Yang Yang Punya Minimal B2 Minimal Sebenernya Kita Lihat Nah Teman-teman Bisa Lihat Disini Ini HP Debuff Akurasi Enggak Banget Ini Kan Ada Attack Jadi Bagus Teman-teman Ada Attack Debuff Resistance Critical Resistance It's Oke Buat Tambahan Makanya Kita Ganti Yang B2 Kenapa B2 Bang Jelek Teman-teman Gak Ada Yang Attack Dan Pokoknya Gak Ada Yang Buat DPS Nah Ini Baru Bagus Nih Mystic Leader Nambah Attack 183 Terus Yang Bawah Kita Lihat Yang Bawah Ini Debuff Akurasi Debuff Resistance Speed Juga Bagus Cuma Kita Dapat Critical Damage Dan Attack Ini Bagus Banget Sayangnya B1 Teman-teman Ya Makanya Kita Milihnya Team Sun Hero Ya Seadanya Dululah Teman-teman Adanya Itu Apa Antara Tiga Itu Bagus Juga Oke Untuk Skinnya Ini Belum Rilis Tapi Ini Burik Banyak Yang Bilang Daripada Skin Yang Lainnya Ini Skin Relay Paling Jelek Temanya Bartender Serius Ini Kayak Tukang Kebun Jadinya Malah Lebih Keren Default Ini Lebih Keren Gini Keren Gak Perlu Pake Skin Makanya Ini Mungkin Gak Rilis Rilis Oke Oke Itu Untuk Buildnya Equipnya Jelas Sesuaikan Dengan Ini Teman Teman Yang Yang Bintangnya Paling Tinggi Tapi Kalau Kita Mau Pake Yang Faction Yang Lain Ini Gak Bakalan Apa Namanya Teman Teman Unlock Si Gak Bakalan Nyala Atribut Jadi Kita Yonko Or Legend Atribut 20% Ya Kan Atribut Ini Karena No Faction Jadi Gak Ada Atribut Nah Sesuai Dengan Atribut Nya Kalau Misalnya Gak Punya Sementara Yang Paling Penting Itu B Bintang Tinggi Ya Oke Seperti Itu Untuk Run Maupun Potensial Potensial Baru Level 100 Kalau Kita Mau Upgrade Ini Ada Batu Potensial Banyak 19 Cuma Bahan Hero Kurang Teman Teman Oh 101 Ini 206 Gak Waduh Sayang Sekali Mau Kita Upgrade Ke 150 B3 Kurang B3 Itu Bisa Didapetin Dari Teven Dan Juga Basic Attack Yang Summon Ini Bisa Dapat B3 Banyak Tuh B3 Ya Makanya Penting Di Shop Beli Yang Ini Tapi Pakai Gold Jangan Pakai Diamond Sayang Diamond Ditabung Aja Teman Teman Langsung Aja 2,2 Million Ini CP Banyak Yang Di Atas 5M 4M Gila Karena Lulusan Gaming Sering Sering Pensi Main Di Server N 51 Banyak Bolos Dulu Tidak Semangat Main Sekarang Malah Justru Lebih Semangat Main Banyak Yang Main Juga Soalnya Teman Teman Indonya Sekarang Banyak Banyak Grup Grup Facebook Dan Sebagainya Tuh Kan Gila Gilaan Untuk CP Maka Dari Tulusan Gaming Fokus Di Server W Juga Teman Teman Fokus W 176 Yang Lainnya Ini Sekedar Buat Kebutuhan Konten Aja Aja Aduh CP Udah Ampun Ampun Gini 2,2 Lawan 4,6 Ini Sekali Ulti Ilang Gawat Juga Sedangkan Kita Ranking Battle Ini Belum Gimana Nih Bos World Arena Juga Belum Star Best Record Ranking 1 Tapi Dulu Oke Kita Coba Masa Lawannya Yang Kalau Lawan Kalah Nanti Kita Coba Lawannya Kalah Nanti Poinnya Nurun Nggak 4,64 Million Yaudah Kita Terima Kalah Lawannya Nika Sambil Lihat Animasi Nika Relax Langsung Di Bante Gomu Gomu UFO Nah Itu Last Ten Ya Jadi Harusnya Relax Itu Mati Mati Beneran Sama Relax Lama Gila Oya Ginya Ya Karena Kalah CP Teman Teman Ini CP Udah Gue Bilang CP Dua Kali Lipat Sekali AOE Langsung Hilang Semua Padahal Cuma Pakai Oya G ya Itu Yaji Lama Sayang Banget Ini Kita Gak Ketemu Musuh Yang Easy Busy Easy Busy Gak Ada Teman Teman Sebentar Ya Waduh Yaudah Kita Infinity Trial Skill Ini Juga Sudah Susah Nyari Yang Gampang Nah Disini Sudah Agak Ngeri Musuhnya Tapi Gak Apa Karena Kita Ngetes Baiknya Kita Coba Seperti Ini Atau Markonya Ganti Ganti Luffy Dulu Dah 2,13 Kalau Ini 2,2 Jadi Bagusnya Ini Terus Katakuri Oh Ternyata Luffy Masih Noob Ya Kita Fight Kita Impel Down Ya Teman Tuh Critical Dan Dapet Buff Desolation Meningkatkan Critical Eh Bukan Desolation Namanya Dark Relax Dark King Teman Teman Itu Udah Stuck Langsung 2 Pertama Mulai Tadi Tapi Begitu Critical Hit Ini Bakalan Berkurang Ada Angka 2 Demet Reflection Nah Ini Shadow Flash Pasti Critical Mantep Bangat Demet Sakit Padahal Musuhnya Kuat Teman Teman Musuh Terkena Desolation Sentomaru Sentomaru Gak Bakalan Bisa Ngesil Ya Teman Teman Dan Juga Gak Bakalan Bisa Ngeheal Karena Ada Desolation Gambar Pedang Di Atas Buff Memang Banyak Ini Ya Gap Boom Wow Sakit Sayangnya Bisa Hidup Lagi Tenang Marco Ini Lumayan GG SSR Lama Ya Tuh 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 Tuhan Dia Nyerangnya Jelas Tank Barisan Depan Teman Teman Untung Kita Pakai Kombo Pakai Kombo Udah Enak Dan Relic Ini Udah Gak Ada Buff Dapat Lagi Gak Oh Bukan Ini Buff Yang Kuning Buff Krokus Kita Fokus Sama Relic Teman Buff Yang Lain Ini Nyala Ya Life Steel Attack Daking Dapat Ketika Nyerang Tadi Daking Kita Lihat Buff Relic Apa Aja Life Steel Daking Depression Itu Dari Krokus Attack Extra Damage Daking Baru Level 1 Teman Teman Bisa Distract Sampai Dengan 10 Level Itu Kritik Lain Naik 150 Gila Gila Sih Cuma Dia Sekali Nyerang Itu Udah Autocritical Gak Bisa Distract Oke Dari Sini Berarti Relic Jangan Critical Biar Dia Ngestack Dulu Gimana Kayaknya Lebih Bagus Attack Atau Critical Damage Untuk Relic Sado Glass Biar Dia Ngestack Dulu Nyerang Udah Langsung Kepake Daking Mentok Mentok Cuma 2 Disini Hidupin Lagi Marco Good Job Good Job Good Blow Slay Arrow Wah Hah Gitu Ceder Kita Kena Love Love Teman Teman Musuhnya Susah Padahal Di Impel Don Teman Mati 2 Tidak Tidak Kan Basic Attack Langsung Consum Dia Mengkonsumsi Daking Ilang Buff Daking Kita Fokus Sama Buff Daking Kalau yang lainnya Paling Lifesteal Critical Damage Pengen Lihat Stack Tidak Mungkin Seperti Itu Untuk Relic Pembahasan Skill Dan Lain-lain Kita Sharing Di kolom Komentar Minimal Relic B10 Biar Dapat Right Hand Of The Pirate King Level 3 Thank you Yang sudah Nonton Air Kata Untuk Mehmet Kota Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Matun Lain-lain